Halo guys, kembali lagi bersama saya Fitra Hari ini saya akan mengupdate Head Unit Bawaan Al-Yuterios DPR Jadi pertama kita cek dulu guys Kita harus cek dulu versiannya Oke, kita ceknya gimana guys Kita cek ke menu Kita scroll paling terakhir Di setup Oke, saya kecilin dulu suaranya Kemudian cek yang paling bawah Di sini ada version Jadi kalian bisa lihat ya guys Di sini ada versionnya Yang di update adalah nanti APP V4.0.22 Ya, jadi kenapa saya ingin update firmware-nya Karena ada kendala di proses mirroring Ya, jadi di Head Unit ini sebenarnya sudah support mirroring Cuma karena smartphone sekarang Sistem operasinya Rata-rata sudah Android versi 10 ke atas 10 atau 11 Jadi yang sudah jarang sekali Yang menggunakan smartphone Yang menggunakan versi di bawah 9 Jadi memang Head Unit Bawaan Standarnya Memang ditujukan untuk Android versi lama Jadi untuk versi terbaru Diperlukan update firmware Head Unit Nah, ini yang akan kita lakukan sekarang Oke, setelah memastikan Langkah selanjutnya adalah Ini ya guys Ini adalah Kopian file firmware-nya Pastikan di dalam flash disk-nya Kosong Tidak terisi file apapun Jadi hanya file yang Firmware ini Firmware aja Oke, langsung aja kita colokin Oke, pastikan selanjutnya Kita klik menu setting ini Kita tahan Selama 10 detik Sampai bunyi beep Oke, kita coba Oke ya, sudah bunyi beep Sekarang coba kita cek lagi Di menu setting yang paling bawah Oke, tampilannya sudah berubah ya Ada password Parking detail Super reset Sama USB update Kita pilih yang USB USB update Pilih yes Oke, dia langsung akan Menginformasikan firmware yang akan di update ya Guys Kalian bisa lihat tampilannya seperti ini Oke, kemudian Kita langsung aja Press here to update Oke, pastikan Head Unit-nya tidak mati Jadi, sebaiknya kalian Kalau ingin install firmware ini Pastikan mobil dalam keadaan nyala ya Takutnya Akinya tidak bisa bertahan lama Jadi langsung mati Oke, selalu itu Kita klik oke Untuk start system firmware update Oke, saya tidak akan makan waktu yang akan terlihat Oke, saya tidak akan makan waktu ya selamat menikmati 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 kita lihat oke, kemudian ini sudah terhubung kita tinggal pilih menu kemudian kita pilih mirroring oke, kemudian oke, dia otomatis langsung terhubung ya, di aplikasi ini juga sudah terhubung ya, langsung start now ya, yes ya, sekarang sudah lebih cepat ya guys jadi kalau dulu kita perlu loading lama-lama sekarang nggak perlu lagi loading lama-lama oke segitu aja dulu review dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua sampai ketemu lagi see ya Jangan lupa like, share, dan subscribe like, share like